Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa Penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Bersama dengan saya Ayul Astari Malau dari channel Kotba Pendeta Pada kesempatan kali ini saudara kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari saudara kita Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dan dia memberikan kesaksiannya ketika Tuhan menjama kehidupannya Dan dia mau memberitakan kebesaran Tuhan bagi kita semua umat-umat yang belum mengenal Tuhan Sehingga kita semakin tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yaitu Yesus Kristus Yang telah memberikan keselamatan bagi kita Jadi mari kita menjadi saksi Kristus Dimanapun kita berada kita memberitakan firmannya yang agung Firmannya yang ajaib Yang memberikan kita damai sejahtera Seperti dalam 1 Korintus 9 ayat 16 Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Dan marilah kita saudara menjadi saluran berkat dimanapun kita berada Dengan memberitakan Injil bagi saudara-saudara kita Sehingga Tuhan Yesus semakin dipermuliakan Amin saudara Baiklah Marilah kita saksikan kesaksiannya berikut ini bersama-sama Shalom Tuhan Yesus Memberkati Perkenalkan nama saya Maria Magdalena Asal saya dari Jawa Barat Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya Ketika saya pertama kali mengenal Yesus Kristus Pada saat itu Saya punya suami Yang suami saya itu Selalu berbeda pendapat dengan saya Kemudian Di dalam Pertengahan pernikahan kami Ada suatu Pertengkaran yang sangat luar biasa Sehingga suami saya meninggalkan saya Pada saat itu Saya tidak tahu lagi Harus kemana Dan saya harus mencari siapa Saya tidak tahu Karena perjalanan saya untuk Mencari Tuhan ke Solo Saya jauh-jauh datang Dari Jakarta Kemudian Saya pergi ke Solo Saya mencari Tuhan Ketika di sana Saya tidak tahu lagi Saya harus mencari siapa Dan apa yang harus saya lakukan Saya tidak tahu Di situ saya marah Dengan diri saya sendiri Saya selalu bilang Saya itu Dulunya Backgroundnya dari Islam Saya selalu bilang Saya itu sholat Lima waktu Di masjid Tetapi ketika saya Mengalami problem Yang sangat luar biasa Tidak ada satupun Yang menanyakan Kamu kenapa Gitu Jadi tidak ada yang satupun Menanyakan saya Saya sampai marah Kepada diri saya sendiri Kenapa saya ini Tapi pada satu ketika Saya berdoa seperti itu Banyak beberapa Hamba Tuhan yang datang Ketempat saya Dan mereka Menyampaikan kabar baik Tentang siapa Tuhan Yesus Siapa pribadi Yesus Dan disitu Saya terjadi penolakan Saya tidak terima Dan saya bilang Jangan pernah mengganti Agama saya Seperti itu Dan pada saat itu Saya di jamah Tuhan Dengan saya mendengarkan Satu buah lagu Yaitu Bapak sentuh hatiku Disitu saya di jamah Tuhan Saya dilawat Tuhan Dan saya menerima Tuhan Sebagai Juru selamat Pribadi saya Yaitu satu-satunya Yesus Kristus Dan saya percaya Pada saat itu Setelah lama Beberapa bulan Saya langsung Di baptis Dan saya Duduk di ruang Baptisan itu Dan saya Mengatakan Tuhan Apa yang harus Saya perbuat lagi Untuk apa Setelah saya Dibaptis Untuk apa Hidup saya Apa sekedar Selesai jadi Orang Kristen Saya berkata Di Samping kolam Baptisan itu Sampai pagi Saya duduk Diam disitu Dan kemudian Keesokan Keesokan Dan keesokannya lagi Tuhan pakai saya Dengan sangat Luar biasa Saya bisa Menjangkau Jiwa-jiwa Saya bawa mereka Kepada Tuhan Dan Orang yang Paling pertama kali Saya selamatkan Adalah suami saya Sendiri Karena dia datang Setelah sekian lama Dia datang Bapak Ibu Dia bilang Selamatkan aku juga Dari situ Rumah tangga kami Kami dipulihkan Oleh Tuhan Yesus Tetapi Dari sebelum itu Bapak Ibu Suami saya pun Sempat berjumpa Pribadi dengan Tuhan Tuhan berkata Selamatkanlah Domba-dombaku Yang di luar sana Yang belum menerima Tuhan Kami disuruh Menyelamatkan Kami disuruh Memulihkan Keluarga-keluarga Yang sedang Dalam masalah Begitulah Kesaksian saya Bapak Ibu Kiranya jadi berkat Bagi siapapun Yang mendengarnya Percayalah Saat ada Masalah Di saat Sudah tidak ada Jalan Yesus lah Jalan keluar Dari segala Permasalahan kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati